Halo para pecinta Battle True Defense, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Go ilah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini terjebak di dalam dunia lain. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa kekuatan keinginannya benar-benar terhisap oleh embryo yang berjarak cukup dekat dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir tampaknya tidak mungkin untuk berhadapan dengan embryo tersebut dan merebut tubuhnya dengan kekuatan. Pada akhirnya menyadari hal tersebut, kekuatan keinginan milik Xiaoyan mulai menyebar. Kekuatan ini berjalan di sepanjang pembuluh darah dan menembus dada Xiaoyan. Tekat di mata Xiaoyan juga menjadi kuat dan seluruh kekuatan keinginan ini mengalir mengarah ke pembuluh darah. Di saat yang bersamaan ada juga tekanan yang membentuk perlawanan seolah-olah menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh Xiaoyan. Tekanan ini seketika membuat kekuatan keinginan Xiaoyan tiba-tiba stagnan. Namun kekuatan eksternal yang bukan milik Xiaoyan pada saat ini muncul di dalamnya. Kekuatan tersebut seolah-olah memberitahu Xiaoyan bahwa jika Xiaoyan tidak bisa, maka Xiaoyan bisa menyerahkan semua sisanya kepada sosok yang misterius. Xiaoyan seketika juga menyadari bahwa pada saat ini ada sosok yang membantunya dan sepertinya itu adalah sosok dari dewa jahat. Kegembiraan Xiaoyan pun menjadi semakin intens dan Xiaoyan segera mengeluarkan hampir seluruh kekuatannya. Xiaoyan pun menjadi semakin dekat dengan posisi embryo raksasa. Namun begitu Xiaoyan berjarak sekitar 1 meter, Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut. Sebelum Xiaoyan dapat bereaksi, kekuatan yang sangat kuat langsung menghancurkan semua kekuatan keinginan Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar begitu rapuh dalam menghadapi kekuatan yang sangat kuat ini. Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan sepertinya Xiaoyan benar-benar sangat sulit untuk bisa menyentuh embryo. Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya kembali membuka matanya dan menatap tajam ke arah sosok embryo besar. Tiba-tiba Xiaoyan bisa merasakan sebuah perasaan yang sangat kuat. Pada saat ini Xiaoyan merasakan semua kehidupan terhubung dalam pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Pandangan Xiaoyan pada saat ini seolah-olah bisa menembus segalanya dan Xiaoyan bisa melihat ke dalam embryo raksasa. Itu tampak seperti bayi yang belum lahir dengan tanda emas di antara alisnya. Namun Xiaoyan segera menemukan bahwa tidak ada kehidupan di dalam embryo tersebut. Xiaoyan pun tergejut dan tanpa sadar bertanya-tanya mungkinkah ini lahir tetapi mati? Jika begitu permasalahannya maka jadinya macam apa yang akan menggunakan langit berbintang sebagai tempat kehamilannya? Apakah sebenarnya sosok ini dan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak memiliki pemikiran? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa merasakan bahwa ada aura kematian yang kuat. Aura kematian ini telah terakumulasi di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal tersebut. Tujuan utama Xiaoyan pada saat ini adalah menyerang embryo tersebut untuk mendapatkan tubuhnya. Namun Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan besar sebelumnya yang menimpa kekuatan keinginan Xiaoyan tidak bisa dihadapi dengan mudah. Xiaoyan pun memikirkan apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga menyadari bahwa akibat dari serangan kekuatan sebelumnya, kekuatan Xiaoyan benar-benar terluka. Xiaoyan pun melihat sekeliling dan menatap ke arah para pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya yang terhubung kepada embryo. Xiaoyan menyadari bahwa ini semua adalah nutrisi untuk embryo raksasa. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan juga pada saat ini memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan nutrisi ini. Xiaoyan pada akhirnya mengalirkan api abadi untuk mendapatkan energi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali mengangkat kelapanya dengan ganas. Xiaoyan merasa senang karena Xiaoyan pada saat ini berhasil mendapatkan asupan energi untuk berhadapan dengan embryo. Namun Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya hal itu saja masih kurang. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa orang-orang yang berada di sini keinginannya telah diserap oleh embryo. Oleh karena itu, jika Xiaoyan harus berhadapan dengan embryo, maka Xiaoyan harus memanfaatkan keinginan orang-orang ini. Jika hanya dengan satu keinginan milik Xiaoyan saja, Xiaoyan bisa terpental. Tetapi bagaimana jika dengan adanya ratusan ribu orang? Pada akhirnya memikirkan hal ini, kekuatan spiritual Xiaoyan seketika menyebar. Tak lama setelah itu, banyak sosok pada saat ini membuka matanya seolah-olah telah dikendalikan oleh Xiaoyan. Di dalam kehampaan ini, kekuatan spiritual Xiaoyan masih terus menyebar dan mata banyak orang yang awalnya tertutup satu persatu terbuka. Xiaoyan tidak berhenti karena Xiaoyan tidak merasakan batasnya dan Xiaoyan menyadari bahwa hal ini masih kurang. Xiaoyan terus menerus menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan keinginan. Waktu berlalu lagi dan 200 tahun lagi berlalu dalam sekejap mata. Selama 200 tahun ini, Lei Ji juga masih tertidur. Dalam kehampaan yang redup ini, hanya ada Xiaoyan yang duduk bersilak dengan melesatkan kekuatan spiritual. Hampir pada saat yang bersamaan pada saat ini, ada sekitar 10.000 sosok yang membuka matanya di sekitar Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa dengan jumlah ini, kekuatan Xiaoyan masih kurang. Xiaoyan masih belum berhenti dan Xiaoyan masih terus melesatkan kekuatan spiritual. Selama ratusan tahun terakhir, di tempat hukuman dewa pada saat ini semakin sedikit orang yang memasuki tanah tersembunyi para dewa. Hal itu dikarenakan tidak ada orang yang masuk dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Tidak peduli seberapa kuat mereka, pada akhirnya mereka benar-benar tidak kembali muncul. Tanah tersembunyi para dewa ini ibarat jurang maut dan menelan segala kehidupan. Dari sudut pandang semua orang, memasuki tanah hukuman dewa ini adalah seperti memberikan kemokatan. Seiring dengan berjalannya waktu, benar-benar tidak ada orang yang berani datang ke tempat ini. Selain itu karena masuknya Zhou Lingtian yang merupakan leluhur dari keluarga Zhou. Seluruh keluarga Zhou pada saat ini menurun dengan cepat dan hampir musnah. Ini adalah kekuatan yang ditampilkan oleh waktu dan tanpa dukungan leluhur seperti Zhou Lingtian. Bagaimana mungkin keluarga Zhou akan bisa menahan kejahatan dari serigala-serigala tempat hukuman dewa? Selain itu, nama Xiao Feng juga pada saat ini telah menjadi legenda selama ratusan tahun terakhir. Masih banyak orang yang membicarakan Xiao Feng. Ada juga di antara mereka yang berpikir sepertinya tempat tersembunyi para dewa ini sama sekali bukan tempat pelarian bagi Xiao Feng. Namun meskipun begitu, mereka hanya bisa menebak-nebak tentang apa yang terjadi. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini pada akhirnya benar-benar menyelesaikan semua prosesnya. Ada 100 ribu keinginan pada saat ini mengikuti Xiao Yan. Xiao Yan berteriak bahwa Xiao Yan pada saat ini akan kembali melakukan penyerangan dan Xiao Yan pasti akan berhasil. Setelah selesai berbicara kekuatan keinginan Xiao Yan seketika menyebar menuju ke arah embryo, ada sekitar 100 ribu kekuatan keinginan juga pada saat ini mengikuti Xiao Yan. Pada akhirnya kekuatan serangan ini benar-benar meningkat dan Xiao Yan berusaha dengan sangat keras. Xiao Yan pada saat ini meraung di dalam hatinya karena Xiao Yan pada saat ini harus bertindak dengan cepat. Kekuatan keinginan yang dibawa oleh Xiao Yan ini pada akhirnya benar-benar melesat dan bersama dengan hal tersebut. Suara gemuruh datang kembali tetapi kali ini kekuatan Xiao Yan tidak terguncang. Meski ada tanda-tanda kekuatan keinginan ini akan runtuh tetapi kekuatan ini masih bisa bertahan. Namun meskipun begitu pada akhirnya kekuatan yang kuat benar-benar kembali melonjak dari sosok embryo. Keinginan dari 100 ribu orang yang seperti tembok kotak pada saat ini benar-benar runtuh hanya dalam waktu sekejap. Xiao Yan juga pada saat ini berteriak meminta tahanan spiritual untuk membantu Xiao Yan. Bersama dengan hal tersebut semua segel yang terdapat di dalam tubuh tahanan spiritual segera dibuka oleh Xiao Yan. Begitu segel ke sembilan terbuka tahanan spiritual pun segera dibebaskan sepenuhnya. Sosoknya pada saat ini seketika benar-benar sangat gembira dan tertawa setelah segelnya dilepaskan. Sosoknya juga berkata kepada Xiao Yan bahwa mulai saat ini Xiao Feng akan menjadi bosnya. Ia akan membantunya dan tidak akan ada yang bisa menghentikan Xiao Feng. Setelah selesai berbicara cahaya biru juga menembus keluar dari mata Xiao Yan ke seluruh bintang. Cahaya ini melonjak hingga mencapai tanda emas yang pada saat ini berada di embryo raksasa. Sosok embryo itu pun seketika mengeluarkan raungan kemarahan. Sosoknya berkata bahwa mata sialan ini benar-benar berani melakukan hal tersebut. Apakah ia lupa siapa yang telah menjadi tuannya selama ini? Tahanan spiritual sedikit terkejut sebelum akhirnya ledakan pada saat ini segera terjadi. Cahaya biru yang lebih kuat pada saat ini segera menghantam segel emas di antara alis embryo. Teriakan tajam pada saat ini segera terdengar datang dari keinginan dari embryo raksasa. Embryo raksasa merau dengan marah dan pada saat ini segera kembali melakukan tekanan. Tiba-tiba darah biru muda juga mengalir keluar dari mata tahanan spiritual. Perlawanan yang dilakukan oleh embryo pada saat ini benar-benar membuat tahanan spiritual terkejut. Namun meskipun begitu ia pada saat ini meraung dengan marah dan kembali mengeluarkan kekuatan terkuat miliknya. Kedua belah pihak pada saat ini saling beradu kekuatan satu sama lain. Xiaoyan juga pada saat ini meraung di dalam hatinya dan kekuatan keinginan Xiaoyan terus menyebar. Pada akhirnya dengan kecepatan yang cukup cepat Xiaoyan dapat menempati 22% embryo raksasa. Persentase ini masih terus meningkat namun semakin lama semakin lambat. Embryo raksasa juga pada saat ini menyadari hal tersebut. Sosoknya pada akhirnya kembali mengeluarkan tekanan yang sangat kuat membuat tahanan spiritual pada saat ini terlempar mundur. Sosoknya juga berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiaoyan juga pada saat ini terkejut dan bersamaan dengan hal tersebut ledakan pada saat ini kembali terjadi. Kekuatan yang dahsyat pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Namun tahanan spiritual pada saat ini melonjakan semua kekuatannya untuk menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan seketika menyadari bahwa tahanan spiritual pada saat ini benar-benar menggunakan dirinya sendiri untuk melindungi Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut persentase yang sebelumnya didapatkan oleh Xiaoyan kembali menurun dengan drastis. Xiaoyan juga kembali berteriak kepada dewa jahat untuk segera membantu Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak yakin apakah yang dilakukan oleh Xiaoyan ini akan berguna. Namun Xiaoyan tidak memiliki cara lain selain meminta pertolongan kepada dewa jahat. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya apa yang diminta oleh Xiaoyan pada saat ini terwujud. Sebuah kekuatan seketika menyelimuti kekuatan keinginan Xiaoyan dan pada saat ini kekuatan Xiaoyan kembali meningkat. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara perlahan keluar dengan sosok raksasa yang melonjak. Raksasa ini terbentuk dari bayangan hitam dan sosoknya pada saat ini menatap ke arah embryo. Sosoknya berkata kepada embryo yang ternyata memiliki nama dewa asli. Ia berkata bahwa dewa asli pada saat ini benar-benar akan gagal. Selain itu jika tebakannya benar ia bukanlah dewa yang asli seperti yang ia kenal. Sepertinya tubuh dewa asli ini telah diambil alih oleh dirinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok yang bernama dewa asli segera mulai berbicara. Sosoknya berkata kepada dewa jahat yang merupakan bayangan yang selalu mengikuti Xiaoyan yang ternyata memiliki nama asli Cijio atau Shizun. Sosoknya berkata apakah Cijio pada saat ini benar-benar ingin menghabisinya. Mereka semua berasal dari klan yang sama yakni klan Jimmy. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Cijio membiarkan ia untuk berhasil. Meskipun Cijio pada saat ini berusaha dengan keras ia tidak akan bisa membantu bocah tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut pada saat ini bayangan hitam yang merupakan dewa jahat tidak bergeming. Sosoknya tanpa banyak bicara pada saat ini segera melesatkan tekanan. Keinginan Xiaoyan juga terus menyebar dan persentase yang didapatkan oleh Xiaoyan pada saat ini kembali meningkat. Sementara itu baik Cijio atau dewa jahat pada saat ini masih terus berhadapan dengan embryo. Bersamaan dengan serpihan dua kekuatan yang saling berbenturan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat sebuah gambaran. Gambaran ini merupakan gambaran masa kejayaan embryo raksasa yang berada di hadapannya. Xiaoyan hanya melihat gambaran ini sebentar dan hal itu sudah cukup mengejutkan bagi Xiaoyan. Xiaoyan menyadari bahwa dewa asli ini seharusnya sudah mokat di zaman kuno yang jauh. Sepertinya pada saat ini yang berada di hadapan Xiaoyan adalah garis keturunan terakhirnya. Xiaoyan juga menyadari jika sosok ini dihancurkan ia benar-benar akan segera terjatuh dalam dunia reinkarnasi. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini fikiran Xiaoyan pada akhirnya terguncang. Raungan embryo raksasa pada saat ini terus menghampiri Xiaoyan dan tampak terlihat bahwa dewa jahat pada saat ini tidak bisa bertahan. Xiaoyan kekuatan keinginan dari embryo pada saat ini mencoba menerobos perlindungan dari bayangan hitam. Bayangan hitam juga pada saat ini segera mengeluarkan suara di telinga Xiaoyan ketika berkata bahwa Xiaoyan harus berhasil. Setelah suara terakhirnya terdengar bayangan hitam pada akhirnya meledak dan dengan seluruh kekuatannya menutupi keinginan Xiaoyan. Kekuatan keinginan ini adalah kekuatan terakhir yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melotot melihat bayangan hitam yang benar-benar menghilang di hadapannya. Xiaoyan tahu bahwa pada saat ini bayangan hitam benar-benar sudah tidak ada lagi. Xiaoyan benar-benar terguncang karena semuanya pada saat ini benar-benar rela mengorbankan diri mereka untuk Xiaoyan. Meskipun ini adalah serpihan kecil dari kekuatan spiritual dewa jahat. Namun hal itu benar-benar telah membantu Xiaoyan selama ini. Xiaoyan benar-benar terharu dengan tahanan spiritual dan dewa jahat yang pada saat sebelumnya benar-benar telah membantu Xiaoyan. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tekanan kembali melesat ke arah Xiaoyan. Persentase kekuatan keinginan Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tahap 50%. Namun dengan kekuatan yang menghantam pada saat ini persentase Xiaoyan kembali turun. Xiaoyan pun menggertakan giginya dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar mengeluarkan semua kekuatan keinginan miliknya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dalam kondisi krisis dan bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan berakhir di sini. Xiaoyan juga di dalam hatinya pada saat ini bergumam bahwa ini semua adalah pengaturan dari Yang Mulia. Jika Yang Mulia membiarkan Xiaoyan gagal maka semua ini benar-benar akan berakhir. Dimanakah sosok Yang Mulia pada saat ini dan jika ia tidak muncul Xiaoyan akan terjebak di sini selamanya dan Xiaoyan tidak akan bisa melindungi. Kekuatan keinginan Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur menjadi tegas tetapi semua ini adalah kekuatan asli dari Xiaoyan. Namun meskipun begitu pada saat ini persentase Xiaoyan masih terus mundur. Jiwa Xiaoyan juga pada saat ini merasakan sakit yang sangat hebat dan Xiaoyan pada saat ini memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan pun kembali menggertakan gigi dan pada saat ini berteriak meminta bantuan kepada sosok Yang Mulia. Bersamaan dengan teriakan Xiaoyan ini pada akhirnya bayangan perlahan muncul di belakang Xiaoyan. Seorang pria berjubah ke kaisaran pada saat ini muncul dan begitu sosoknya keluar. Aura kuat pada saat ini mengalir ke dalam jiwa Xiaoyan. Sosok Yang Mulia pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa langkah ini salah. Hal ini benar-benar tidak ada di dalam rencana dari Yang Mulia. Selain itu ini adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di sini. Ia tidak memiliki banyak kekuatan untuk membantu Xiaoyan merebut tubuh. Oleh karena itu ia hanya bisa memberikan beberapa kekuatan dan berhasil atau tidaknya. Semuanya masih akan tergantung pada keberuntungan Xiaoyan. Jika Xiaoyan gagal maka Yang Mulia akan membawa Xiaoyan berenkarnasi. Namun Xiaoyan tidak akan lagi memiliki semua kenangan di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus berjuang sendirian untuk mendapatkan apa yang Xiaoyan inginkan. Xiaoyan pun menggertakan gigi dan pada saat ini bayangan yang berjubah kaisar di belakang Xiaoyan langsung berubah menjadi kekuatan keinginan. Pada akhirnya kekuatan keinginan Xiaoyan kembali meningkat dan persentasenya juga meningkat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok embryo atau dewa asli sedikit meraung. Sosoknya berkata bahwa mereka semua benar-benar sungguh sangat sialan. Ia pada saat ini ingin melihat apakah Ji Ji Yu dan Gu Zong Seng akan bisa menjaga bocah ini. Itu hanyalah sisa jiwa dan apa yang mereka bisa lakukan terhadap bocah tersebut. Bahkan ia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan pada saat ini ia benar-benar akan gagal. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosok embryo segera kembali melesatkan kekuatan keinginan yang kuat. Kedua kekuatan pada saat ini saling beradu dan tampak terlihat imbang. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memikirkan orang-orang yang ingin dilindungi oleh Xiaoyan. Xiaoyan masih membutuhkan kekuatan untuk menghancurkan banyak orang yang menghalangi Xiaoyan. Xiaoyan juga belum menghabisi culing dan Xiaoyan pada saat ini harus bisa keluar dari sini. Xiaoyan tidak boleh berakhir di tempat ini karena Xiaoyan masih harus melindungi banyak orang yang disayanginya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah bayangan segera melonjak di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan sebuah suara juga pada saat ini terdengar ketika berkata agar Tuhan jangan melupakan mereka. Xiaoyan pun memandang ke arah dua keinginan yang pada saat ini keluar dari tubuh Xiaoyan. Ini adalah jantung api putih dan api abadi. Jantung api putih juga pada saat ini berkata agar Xiaoyan jangan melupakan leluhur di belakang Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini dua kekuatan keinginan ini seketika kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Selanjutnya ada lebih banyak kekuatan keinginan dan kekuatan-kekuatan ini membentuk beberapa sosok. Sosok-sosok ini merupakan orang-orang yang disayangi oleh Xiaoyan. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan ini kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan dan kekuatan keinginan Xiaoyan kembali melonjak. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan melihat sebuah gambaran. Tampak pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan menyebar tanpa batas dan menutupi seluruh tempat hukuman dewa. Penyebaran dari kekuatan spiritual ini benar-benar lebih jauh melampaui gambaran dari langit berbintang yang digunakan oleh tahanan spiritual. Xiaoyan seketika juga menyadari tampaknya apa yang pada saat ini dilihat oleh Xiaoyan bukanlah tempat hukuman dewa. Seharusnya ini adalah dunia luas dunia sebelum perang terjadi. Ini adalah dunia sebelum terbentuknya tempat hukuman dewa pada saat ini. Dunia ini dipenuhi dengan kehidupan dengan planet yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya yang berlimpah. Xiaoyan pun tercengang melihat hal tersebut namun setelah itu kekuatan spiritual Xiaoyan segera kembali ke tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa semuanya telah menghilang begitu juga dengan sosok embryo di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini sampai di tempat yang serba putih dengan langit tanah dan semuanya benar-benar putih. Ada juga seorang pria di hadapan Xiaoyan yang berdiri dengan jubah kekaisaran berwarna hitam. Ada segel berwarna emas di antara alisnya dan Xiaoyan pada saat ini mengalah nafas. Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya sosok embryo yang merupakan dewa asli benar-benar telah berakhir. Xiaoyan pun seketika menatap ke arah pria tua tersebut dan pada saat ini segera menyapa sosoknya. Begitu Xiaoyan hendak berbicara sosok tersebut pada saat ini mengangkat tangannya untuk menghentikan Xiaoyan. Sosok tua tersebut segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ada tiga orang yang datang ke sini sebelum Xiaoyan. Mereka semua adalah pengendali dari tubuh miliknya. Namun sekarang ia bisa merasakan aura kematian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera menyadari bahwa ini adalah pemilik tubuh asli yang pada saat ini ditempati oleh embryo. Sementara itu sosok tua itu pun kembali berkata bahwa sebelum Xiaoyan menjadi pengontol barunya. Ia pada saat ini memiliki permintaan yang harus ditempati oleh Xiaoyan. Xiaoyan tentu mengetahui mengenai rumah surgawi dan bisakah Xiaoyan menyingkirkannya untuk si pria? Sosok itu pun menatap ke arah Xiaoyan dengan serius dengan mata yang dipenuhi tekat. Xiaoyan pada saat ini juga terdiam dan Xiaoyan menyadari bahwa permintaan ini lebih dari sekedar permintaan. Xiaoyan harus menyetujuinya dan jika tidak Xiaoyan tidak akan bisa memiliki kekuatan untuk merebut tubuh ini. Xiaoyan pada akhirnya sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaoyan memang mengetahui sesuatu mengenai rumah surgawi atau heaven mansion ini. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiaoyan, sosok tersebut pada saat ini terlihat sedikit marah. Ia segera berkata bahwa Xiaoyan hanya perlu memberitahunya apakah Xiaoyan setuju atau tidak. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh sosok tua tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menjawab dengan tegas bahwa Xiaoyan tidak setuju. Sosok itu pun kembali mengangkat tangannya dan pada saat ini hendak menampar Xiaoyan tetapi sosoknya tiba-tiba berhenti. Sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata bahwa di antara tiga orang yang datang ke sini, hanya sosok Xiaoyan yang berani menolak permintaannya. Bukankah ia tahu bahwa jika ia menolak maka ia tidak akan bisa mendapatkan tubuh miliknya? Bahkan jika ia bisa merebutnya, ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh ini. Sebaiknya pada saat ini ia memberitahu kepada pria tua tersebut alasan dari penolakannya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa di dalam hidup ini Xiaoyan tidak ingin menjadi tombak orang lain. Jika Xiaoyan setuju dengannya, maka akan ada ikatan dan menurut Xiaoyan, jika Istana Surgawi tidak menyentuh orang-orang yang ingin Xiaoyan lindungi, mengapa Xiaoyan harus menghabisi mereka untuk si pria? Apakah semua itu harus dilakukan oleh Xiaoyan hanya karena Xiaoyan ingin memiliki tubuh ini? Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan tetap menolak hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, sosok tersebut pada saat ini sedikit merenung. Sosok itu pada akhirnya segera bertanya kembali kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata jika Xiaoyan tidak setuju, maka Xiaoyan tidak akan dapat merebut tubuhnya dengan sukses. Oleh karena itu apakah pada saat ini Xiaoyan benar-benar yakin? Sosok itu memandang ke arah Xiaoyan dan pada saat ini tiba-tiba sesosok tubuh muncul di belakang Xiaoyan. Sosok tersebut pada saat ini segera berkata bahwa ia berjanji kepada sosok pria tersebut. Begitu suara ini keluar, Xiaoyan seketika terkejut karena bukan Xiaoyan yang mengatakan hal ini. Xiaoyan pun berbalik dengan sangat cepat dan Xiaoyan melihat seorang pria berjubah ke kaisaran. Xiaoyan segera menyadari bahwa sosok ini adalah sosok yang mulia dan Xiaoyan pada saat ini sedikit tertegun. Xiaoyan pun hendak berbicara tetapi yang mulia pada saat ini segera menekan bahu Xiaoyan. Yang mulia segera berkata dengan serius bahwa Xiaoyan telah melihat dunia yang luas ini sebelumnya. Taukah mengapa Xiaoyan dunia yang luas seperti itu bisa menjadi seperti sekarang? Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan segera menyadari sesuatu dan sedikit terkejut. Xiaoyan pun tanpa sadar segera bertanya apakah itu dilakukan oleh rumah surgawi. Yang mulia pun menggelengkan ke lapaknya dan menghala nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara. Sosoknya berkata bahwa rumah surgawi hanyalah sebuah kartu. Yang lebih kuat adalah keberadaan dibalik dari rumah surgawi. Itu adalah hal-hal yang tidak pernah dapat disentuh oleh yang mulia. Yang mulia bahkan tidak dapat memenuhi syarat untuk bisa bertempur berhadapan dengan mereka. Selain itu waktu juga hampir habis dan dunia yang luas ini hampir hancur dan menjadi gurun. Dunia dari 3.000 alam juga berada di ambang belenggu. Pada saat itu jika semuanya terjadi maka apa yang ingin diselamatkan oleh Xiaoyan benar-benar sudah terlambat. Mengingat kehancuran ini yang mulia juga benar-benar tidak pernah berpikir bahwa dewa jahat akan melakukan hal yang sama dengan yang mulia. Dewa jahat benar-benar membuat bimbingan kepada Xiaoyan untuk Xiaoyan menjadi lebih kuat. Dengan begitu maka Xiaoyan tentu menyadari bahaya apa yang berada di hadapan mereka. Jika waktunya kehancuran tiba, jangankan orang yang ingin diselamatkan oleh Xiaoyan bahkan Xiaoyan juga akan dihancurkan. Mendengar apa yang dijelaskan oleh sosok yang mulia, Xiaoyan pada akhirnya baru menyadari hal tersebut. Xiaoyan pada saat ini tersadar bahwa obsesi Xiaoyan benar-benar terlalu besar. Xiaoyan sepertinya benar-benar terlalu egois dan Xiaoyan pada saat ini mengalah nafas. Xiaoyan pun segera meminta maaf kepada sosok dari yang mulia. Setelah itu Xiaoyan mengangkat kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah sosok pria tua. Xiaoyan pun segera berkata kepada pria tua tersebut bahwa Xiaoyan berjanji kepada sosoknya. Oleh karena itu tolong pinjamkan Xiaoyan kekuatannya karena Xiaoyan ingin melindungi orang-orang yang mencintai Xiaoyan dan dunianya. Ia juga akan menyingkirkan rumah surgawi untuk senior. Pria itu pun seketika mengangguk sebelum akhirnya mata emasnya pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tegas. Bersama dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan bisa mendengar suara jantung yang berdegup. Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke tempat Xiaoyan semula berada dan pada saat yang bersamaan Xiaoyan bisa merasakan ada degupan jantung di embryo raksasa. Cosok Xiaoyan juga pada saat ini seketika masuk ke dalam embryo dan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat sesercah jiwa dari tubuh dewa asli. Jiwa tersebut terlihat dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika berteriak bahwa ini tidak mungkin. Tubuh asli ini adalah miliknya dan bagaimana mungkin serangga seperti Xiaoyan ini bisa berhasil. Namun setelah suaranya terdengar Xiaoyan pada saat ini melesatkan kekuatan spiritual dan menghancurkan jiwa dari embryo. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok embryo raksasa tiba-tiba segera membuka matanya. Sepasang pupil emas di bagian terdalam matanya pada saat ini dapat terlihat. Senyum juga pada saat ini muncul di sudut mulut embryo tersebut bersamaan dengan Xiaoyan yang juga tersenyum. Embryo raksasa itu pun segera bergumam bahwa sosoknya pada saat ini benar-benar berhasil. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah sosok embryo yang merupakan tiruan Xiaoyan dan Xiaoyan menghela nafas. Xiaoyan pun lanjut menatap ke arah langit berbintang dengan tekat di matanya. Xiaoyan berkata bahwa dunia yang luas telah dikalahkan dan semua makhluk hidup tidak dapat menahan kehancuran dunia. Semua orang akan kembali ke reruntuhan bersama dengan reruntuhnya dunia. Para dewa telah mencoba yang terbaik dan Xiaoyan pada saat ini juga harus mengikuti jejak mereka. Xiaoyan harus berusaha dengan semua kemampuan dan mencoba hal terbaik untuk menyelamatkan dunia. Terima kasih telah menonton!